Berkura-kura sebagai seorang pembeli, si Kojek sebut saja begitu, mencoba merampas uang di kasir sebuah toko. Berbekal payung dan senjata api, Kojek coba mengancam sang penjaga toko. Tapi yang terjadi justru seperti ini nih, senjata api macet hingga payung pun sejadi adalah si Kojek. Tak gentar dengan acaman si Kojek, sang kasir pun melawan sampai akhirnya si Kojek kabur melarikan diri. Nasib penampok yang satu ini gak kalah sialnya. Bermasuk ingin menakuti sang penjaga toko dengan senjata mainan, si Gembul malah dibuat ketakutan setengah mati tuh. Tak disangka, penjaga toko justru melawan dengan senjata api sungguhan. Hahaha, dasar Gembul, makanya jangan sejegohan deh, malu sendiri kan?